Intro Anggota Satreskrim Pondres Tuban kembali berhasil menangkap jaringan pelaku penipuan investasi bodong berinisial IR 22 tahun pada Sabtu 29 Januari 2022 Pelaku berjenis kelamin perempuan itu ditangkap di rumahnya yang beralamatkan di Kelurahan Senangarjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Kasatreskim Pondres Tuban, AKP Adi Makayasa menerangkan saat ini pelaku ditahan di Mapondres Tuban Tim penyidik Pondres Tuban sudah memeriksa sebanyak 60 saksi korban Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara, maka pada hari ini tim penyidik Satreskim Pondres Tuban melakukan penangkapan Dari hasil pemeriksaan, kerugian korban dengan total kurang lebih sebesar Rp4.036.775.000 Untuk mempertanggungjawabkan, tersangka akan dijerat dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jok 55 KUHP Jok 64 Ayat 1 KUHP Tanggal 20 Januari 2022, Satreskim Pondres Tuban mendapatkan laporan dari masyarakat Terkait adanya juga tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus investasi trading saham Dengan rapor saudari IR Kemudian laporan dari masyarakat tersebut, kami tindak lanjuti Dan pada tanggal 29 Januari 2022, yaitu hari Sabtu Berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang berhasil kami kumpulkan Dari IR, itu kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan di Pres Tuban Kemudian kami juga sudah memeriksa 60 saksi atau korban dari tanggal dari IR ini Dan dari 60 korban itu berhasil kami hitung kurang lebih kerugiannya 4 miliar Ancapan hukuman maksimal 4 tahun penjara Dari penangkapan ini, polisi akan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya Dan penelusuran aset atau harta hasil dari investasi bodong Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan